assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel pajar utaka pada kesempatan video ini saya mencoba untuk membuat gasing dari limba bekas gulungan karpet ini akan saya buat menjadi mainan gasing langkah pertama kita potong setelah kita garis kita potong dan hasilnya akan seperti ini lalu kita ambil kertas duplek atau karton yang ukuran tebal kita buat lingkaran sesuai dengan kardus bekas gulungan karpet ini setelah itu kita potong atau kita gunting menyesuaikan yang sudah kita garis dengan spidol di sini kita buat dua lingkaran setelah terbentuk dua lingkaran ini nanti kita akan lem di kardus bekas gulungan karpet ini di sini kita menggunakan lempok atau lem kertas lalu kita tempelkan untuk yang satunya kita buat dengan yang sama kita lem di bagian pinggirnya lalu kita tutup kita tunggu sampai benar-benar kering lemnya ini hasilnya setelah kita lem lalu disini kita buat motif gasing ini agar lebih menarik lagi kita garis setelah kita garis nanti kita akan beri pewarnaan di masing-masing kotak yang kita garis ini kita akan beri warna untuk kotak pertama kita beri pewarnaan pewarnaan merah di sini saya gunakan agar mainan ini lebih berwarna kita gunakan banyak pewarnaan jadi di video-video sebelumnya saya sudah membuat gasing dari tutup botol dari kaset PCD dan sekarang saya mau membuat dari limbah kardus bekas gulungan karpet bagaimana hasilnya nanti kita lihat bersama-sama nah disini saya masih memberi corak warna untuk gasing yang akan kita buat ini lalu disini kita buat pegangan atau buat alat putar gasingnya jadi saya menggunakan sumpit setelah itu sumpit bambu kita raut seperti kita meraut pensil jadi ujungnya runcing setelah itu kita sesuaikan dengan stick balonnya lalu kita potong setelah kita potong kita runcingkan untuk bagian yang satunya lagi untuk kita masukkan ke stick balon lalu kita beri lem setelah itu kita masukkan stick balon dan sumpit bambunya kita ukur jadi kita potong sedikit setelah itu kita lubangi bagian kertas duplek yang kita tutup ini kita lubangi hingga tembus setelah itu kita masukkan sumpit bambu dan stick balon yang tadi kita sudah beri lem setelah tembus kita beri lem agar lebih kuat langsung sudah jadi tinggal kita buat tarikan dari benang kita potong benang kita potong benang untuk menarik gangsing setelah itu kita buat pegangan nah ini saya menggunakan tusukan sate kita potong bagian yang runcingnya kita tes bagaimana nah gangsing yang kita buat dari kardus ini kita golong nah ini stick atau tusukan sate ini sebagai kuncinya jadi ini buat pegangannya setelah itu kita tarik nah ini hasilnya teman-teman dia muternya cukup lama cukup lama sekali muternya jadi seimbangan gangsing ini cukup sempurna sehingga menghasilkan putaran yang cukup lama nah cukup lama juga teman-teman kita coba lagi ini kita pakai wadah kita nampan kita tarik cukup lumayan lama pemutarannya oke teman-teman mungkin itu saja video dari saya bagaimana cara membuat gangsing dari bahan-bahan bekas yang sudah tidak terpakai lagi disini saya menggunakan gulungan bekas karpet mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh elah berada di dunia berada di dunia berada di dunia seperti yang